Di kalangan para netizen ada sebuah stigma atau anggapan, kalau motor-motor Yamaha untuk generasi ketiga, biasanya adalah produk gagal. Apakah ini benar adanya? Kalau hal ini betul, berarti NMAX Turbo termasuk dong? Yang dimaksud gagal disini bukan produknya yang cacat, atau gagal produk, atau rosak ya sob. Tapi lebih pada penjualannya, yang biasanya seret alis tak selaku generasi pertama ataupun generasi kedua. Nah, anggapan ini bisa dibilang benar, bisa juga dibilang tidak. Sebab menyatanya ada beberapa jenis motor Yamaha, yang memang penjualannya macet di generasi ketiga. Sebagai contoh paling jelas adalah Yamaha Jupiter. Kita tahu, dari awal kemunculannya pada 2003 silam, Yamaha Jupiter menjadi link bestsellernya Yamaha. Yang kemudian kesuksesan ini, diteruskan oleh New Jupiter Z, yang kita keras sebagai Jupiter buruhan pada 2006. Nah, barulah pada generasi ketiga, yaitu Jupiter robot, penjualannya kurang bersinar. Dan mulai saat itu Yamaha Jupiter mulai berkurang peminatnya. Generasi keempat pada Jupiter Z1 tak banyak menolong, meski motor ini masih eksis hingga saat ini. Kalau generasi keempat ini sih, lebih pada perubahan selera konsumen yang pada beralih ke motor metik. Lalu contoh berikutnya adalah Yamaha Fiction, dimana pada 2007 Fiction pertama hadir dan menomai kesuksesan besar. Yamaha pun terus memperbarui motor ini dengan berbagai obahan minor yang bisa disebut fast lift. Namun obahan yang sifatnya mayor update, sejatinya saat ini baru masuk generasi ketiga. Generasi pertama sukses besar dari 2007 hingga 2012, di 2012 masuk generasi kedua, dan ganti model besar-besaran jadi Fiction Lightning, dan dapat fast lift ganti patok lampu di Fiction and Fast pada 2015. Generasi kedua ini juga sukses besar, yang bahkan julukan motor sport 150 cc di Indonesia berhasil direngkuknya. Nah pada 2017, generasi ketiga lahir dalam 2 varian, yaitu varian standar dan juga varian R. Dan di generasi ketiga inilah gagal total, yang membawa Fiction di ujung tanduk hingga saat ini. Contoh lainnya lagi ada Yamaha VKR. Generasi pertama yang hadir di awal 2000-an, juga sukses besar, dan dilanjutkan generasi kedua pada 2006 yang juga sangat ikonik. Barulah pada generasi ketiga, yang berubah total jadi VKZR, pamornya mulai meredup. Sempat di fast lift jadi VKRR, dan gini sudah masuk generasi keempat bernama VK Force, tak juga mampu membangkitkan kejayaan dari motor ini. Nah, pembenaran kalimat kalau generasi ketiga dari motor Yamaha gagal, bisa diaminin kalau melihat ketiga motor tersebut. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah hal desain. Yamaha ini punya kelebihan, bisa bikin motor berdesain keren sejak pertama kali muncul, misal Yamaha Fiction. Namun biasanya akan kesulitan membuatnya lebih keren di generasi selanjutnya. Contohnya adalah Fiction generasi ketiga, dan Fiction R. Mungkin mereka kebingungan, dengan desain awalnya yang sudah keren, mau dibuat kayak gimana lagi supaya konsumen gak bosan. Alhasil malah bikin desain yang suka aneh-aneh sob. Faktor gagal lainnya adalah teknologinya yang kadang malah mundur. Misal di Jupiter Robot, yang banyak dikeluhkan mesinnya lemot dan suka ngambek susah dihidupkan di pagi hari. Kalau VK ZR sih malah keduanya. Desainnya jadi lebih jelek, mesinnya juga kalah badal dari VK R sebelumnya. Namun kalimat Yamaha gagal di generasi ketiga, gak berlaku buat beberapa produk lainnya sob. Misalnya NMAX Turbo, yang sejauh ini laris manis dan mendapatkan sambutan yang luar biasa positif. Lalu ada Yamaha R15, yang juga mencapai puncak kejayaan di generasi ketiganya. Meskipun di generasi keempat kali ini sudah mulai serat lagi. Nah yang ingin deg-degan adalah Aerox nanti sob. Di generasi ketiga bakalan kaya apa? Karena ekspektasi konsumen sudah sangat tinggi, makanya paling tidak Aerox generasi ketiga nanti harus punya desain lebih keren dari generasi kedua yang sudah sangat keren. Rem belakang harus pakai cakram dan harus ada varian turbo-nya. Sebenernya ada juga sih produk-produk Yamaha yang sudah keoduluan di generasi kedua. Misal Yamaha Bison, yang ini sudah angkat koper di generasi kedua. Lalu Yamaha X-Ride, yang mulai menghilang tajinya di generasi keduanya juga. Nah kalau menurut kamu gimana sob? Setuju gak dengan stigma motor Yamaha yang sering gagal di generasi ketiganya? Seperti biasa, berikan pendapat kamu di kolom komentar ya.